Anamestika News Update, pemirsa tim gabungan Dinas Kesehatan dan Pores Kendal Jawa Tengah merazia makanan kadaluarsa. Hasilnya, mereka menemukan 18 jenis makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dijual bebas di minimarket wilayah Pantura, Pucang, Rejo, dan Kaliwungu Selatan. Makanan dan minuman kadaluarsa ini dipajang di rak bersama dengan makanan dan minuman yang masih layak. Makanan jenis nugget paling banyak disita petugas karena sudah kadaluarsa sejak awal Juni. Sebelumnya petugas telah memberi peringatan dan teguran terhadap minimarket yang menjual makanan kadaluarsa. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Dina Kameswari, mengatakan razia dilakukan setelah banyak laporan masyarakat. Mereka juga menggandeng kepolisian untuk mengita barang bukti. Ternyata masih ditemukan barang bukti pada luar sana. Sehingga ini kan artinya apa yang kita sudah bina di bulan kemarin itu tidak diindahkan. Jadi ini kami kebetulan juga bekerjasama dengan kepolisian dari Santra Eskrim. Salah satu upaya kami untuk memberikan efektif atau terhadap tokoh-tokoh retail modern. Sehingga ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap masyarakat. Bahkan masyarakat dapat terjamin kesehatannya melalui.